Media Plugin Berikut ini, Anda akan membuat sebuah website dengan judul GameXplay dengan penggunaan media plugin. Siapkan file dokumen baru HTML. Untuk sementara, Anda tutup file praktek 1. Kemudian buka Press Properties dan ubah warna background color menjadi warna hitam. Klik OK. Buat tabel baru dengan row 1. Kolom 1, border 2, tabel width 750 pixel, cell padding 5, dan cell spacing 0. Pada property inspector, atur border color menjadi warna. Kemudian atur alin menjadi center. Di dalam tabel tersebut, Anda masukkan kembali sebuah tabel. Dengan row 4, kolom 2, tabel width 100%, border 0. Kemudian klik OK. Hapus cell pad. Kemudian, beri merge cell pada cell A1 dan A5, yaitu pada baris pertama. Kemudian atur alin menjadi center. Pada insert bar, aktifkan tab comment. Klik tombol drop down. Dan klik tombol media plug in. Pada kotak dialog select file, buka folder, dreamover, zflash. Masukkan flash 2, dan klik OK. Selanjutnya, beri merge cell pada cell A2 dan cell A6, yaitu baris kedua. Kemudian masukkan horizontal rule. Aktifkan cell A3 di sini. Ubah bagi color menjadi warna putih. Dengan nilai W, 406. Kemudian, buat kembali sebuah tabel. Tabel ketiga, yaitu dengan rows 3. Kolom 1. Tabel width 100%, border 0. Cell padding dan spell spacing kosong. Klik OK. Klik OK. Pada properti inspector, ubah bagi color menjadi warna hitam. Aktifkan cell B1. Kemudian, ketik. Devil Macray. Atur color menjadi warna putih, agar tampak. Kemudian, size 24. Dengan penggunaan bold. Bukalah jendela explorer. Kemudian, duplikat file devil 4.wmv. Buka folder dream.cx3. Zmovie. Devil 4.wmv. Klik kanan. Copy. Kemudian, masukkan ke dalam alamat folder jam 4. Di sini. Klik kanan di sini. Kemudian, pilih paste. Setelah selesai, tutup jendela explorer. Kemudian, kembali pada jendela driver. Kembali pada jendela dokumen. Aktifkan cell B2 di sini. Pada insert bar, aktifkan tab common. Dan klik plug in. Pada kotak dialog select file. Buka folder jam 4. Ubah file of type menjadi all files. Pilih devil 4. Dan klik OK. Selanjutnya, atur ukuran file. Yaitu. Width dengan nilai 400. Dan height menjadi 340. Untuk cell B3. Yaitu di sini. Ketik. Please waiting. Ubah color menjadi warna putih. Kemudian, gunakan bold. Kemudian, tambahkan kode Merkui di dalam tab kode. Klik di sini. Setelah selesai, kembali pada mode design. Beralah ke kotak cell A7. Yaitu klik di sini. Pada produk inspector, ubah bagi color menjadi warna putih. Dan, vert vertical menjadi top. Buat kembali tabel keempat. Dengan draw sempat. Kolom 2. Border 0. Tabel width 100%. Dan klik OK. Pada produk inspector, ubah bagi color menjadi warna hitam. Beri bergissel pada baris pertama. Ketik. Welcome. To GX Play. Atur color menjadi warna putih. Perdana. Size 18. Gunakan halin center. Beri bergissel pada baris ketiga. Kemudian, masukkan elemen form. Kemudian, text fill. Dan, button. Selanjutnya. Pada baris ketiga. Anda dapat menekan tekan enter. Tambahkan garis horizontal rule. Tekan tombol panah pada keyboard. Kemudian, tekan enter. Kemudian, ketik top range video. Atur color menjadi warna putih. Kemudian, tekan enter. Ketik kembali. Tekan enter. Tekan enter. Setelah selesai. Tekan enter kembali. Dan, tambah sebuah garis. Horizontal rule. Pada baris terakhir, ketik text. Seperti berikut disini. Anda dapat atur. Block. Ubah nilai width menjadi 50%. Klik disini. Kemudian, ketik. Animation. Enter. Anime. Enter. Atur baris menjadi top. Kemudian, ubah warna menjadi warna putih. Setelah selesai. Tekan tombol F12. Dan, simpan dengan nama Praktek kedua. Klik save. Maka, hasilnya akan tampil seperti tampilan berikut. Terima kasih.